Tina Tun, penyanyi dan politisi berusia 28 tahun yang mempopulerkan lagu Bolo-Bolo pada 1999 ini terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019 hingga 2024. Sulung dari dua bersaudara ini Desember lalu memposting foto mengenakan kacamata yang disebut netizen wajahnya berbeda karena dagunya lebih tirus. Ia juga membalas netizen yang mengomentari dagunya di TikTok dengan memposting video makan menggunakan efek dagu panjang yang ditonton hingga 11 juta kali. Perempuan yang berhasil menurunkan 25 kilogram berat badannya dengan diet menghindari makanan yang digoreng dan berkarbohidrat tinggi ini pernah mengenalkan kekasihnya yang berprofesi sebagai pengusaha pada imlek tahun 2020 dan mengaku sudah dua tahun menjalin hubungan. Bagaimana tanggapan Tina Tun terhadap komentar netizen yang menyebutnya operasi plastik? Dan seperti apa kelanjutan hubungan Tina Tun dengan pengusaha tersebut? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Saksikan kisah selengkapnya. Apa yang terlitas cepat muncul ketika kamu mendengar kalimat-kalimat DURCANA? Apa yang terlitas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat? Tina Tun, sekarang kerjaannya ya pencitraan doang. Enggak dong, mereka beneran kerja loh. Beneran kerja ya, oke. Apa yang terlitas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat? Tina Tun, hati-hati jadi pejabat bisa terbuai korupsi. Prinsip, prinsip. Enggak korupsi. Enggak korupsi ya. Apa yang terlitas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat? Tina Tun, operasi plastik. Gue kepo aja deh netizen. Apa yang terlitas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat? Tina Tun, kapan nikah sih? Ini dia speechless, cuma senyum-senyum aja. Tinggal nunggu undangan nih kayaknya ya. Tinggal nunggu undangan. Ini belum nih tuh, masih kosong. Berarti tinggal nunggu undangan ini. Udah ada calon belum? Hah? Udah ada belum calon? Ada calon. Oh ada calon, oke baiklah. Sekarang kita tempatkan Tina Tun di Kursi Panas. Silahkan, ya ampun. Ya kan biasanya di DPR itu anggota Dewan kan kursinya lebih panas ya di sini ya. Kamu biasanya kalau ngundang pejabat, pejabatnya yang kamu dudukan di kursi panas ya. Sekarang udah. Oke Tina Tun, jawab pertanyaan ku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku di jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta kalau benar kamu itu melakukan perbaikan di bagian wajah sehingga terlihat lebih tirus. Coba kita lihat fotonya. Dari kecil sampai besar. Hmm, ada penambahan. Nah yang terakhir tuh, aku sampai pakai bajunya sama tuh. Yang terakhir banget yang digosipin. Oh gitu. Dia tahu benaknya. Berklarifikasi. Oke, berarti benar operasi ya. Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetapi lupa. Jawabannya setelah berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.